Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya Kita kenalan dengan pohon pisang yang berumur 33 tahun kurang lebih nih ya Setiap kali pulang kampung kayak sekarang Itu saya selalu menyempatkan diri ini Melihat dapuran-dapuran pohon pisang ini Karena itu dulu menggambarkan cita-cita saya waktu kecil Ceritanya begini kan Waktu kelas 5 SD Itu kita sekolah ada seorang guru kita Yang bernama Pak Dida ketika itu ya Pak Dida itu sering bercerita bahwa beliau itu Sekolah atau kuliah sehingga menjadi guru itu mengandalkan pohon pisang Menanam pohon pisang di kebun belakang rumah Nah karena saya pengen seperti beliau Maka saya pun nanam pohon pisang ini nih Tanam dari sini nih kira-kira cuma berapa pohonnya Namanya anak kecil waktu itu kelas 5 SD Sekitar Terolah 7 meter Nah di 7 meter tersebut mungkin saya tanam Waktu itu sekitar 4 pohon Nah dengan 4 pohon itu seorang anak kecil bermimpi kepengen jadi sarjana Dengan 4 pohon pisang gitu kan ya Nah ini Nah 4 pohon pisang itu tentu dia terus Ditebang Dia ambil hasilnya beranak lagi Ditebang nanti sampai sekarang nih Dengan kata lain pelajarannya Kalau agan-agan itu Kepengen nanam suatu pohon yang satu kali tanam Itu panen berkali-kali tanpa capek itu adalah pohon pisang Contohnya nih Ini fakta nih ya Tentu yang pohon pisang yang berdiri di depan saya ini Bukan pohon pisang yang saya tanam waktu itu Tetapi merupakan anak cucu cicit dari Dari pohon pisang yang saya tanam itu Nah mungkin kalau sebuah pohon pisang itu Satu tahun lah umurnya ya Saya gak kurang tahu gak membedakan pisang Satu tahun mungkin udah generasi ke 30 Generasi ke 30 dari pohon pisang Itu ya kan Tentu kalau dia lawat akan lebih baik lagi ya Kebun pisang Tentu pisang ini yang dimanfaatkan banyak sekali Dari mulai Tentu yang utama adalah diambil buahnya Diambil daun klarahnya bermanfaat Bisa buat membungkus gula merah Kalau di tempat kita digunakan Sebagai bahan bakar untuk Pembuatan gula merah dan lain-lain ya Terus bisa buka dalam produksi ikan Kemudian terkadang juga diambil daunnya Nah ini daunnya Nah kalau orang tua kita sendiri Biasa itu memanfaatkan tiga hal Yang pertama daunnya diambil Oleh para pedagang di pasar Lalu yang kedua ini klarahnya Diambil oleh tukang gula merah Lalu yang ketiga itu buahnya diambil Kadang dijual Kadang dikonsumsi sendiri Tentu semuanya menghasilkan uang Para pedagang daun pisang Itu tentu dia kalau ngambil sendiri disini Dia akan membayar ya kan Harganya sesuai harga pasaran Lalu tukang gula merah Ketika dia membersihkan seluruh klarah yang ada disini Untuk dijantikan kayu bakar Tentu dia akan memberikan gula merah atau uang tertentu Dan yang ketiga kalau buahnya sudah pasti lah Nah inilah ya Pohon pisang yang berumur 33 tahun Generasi ke-30 dari pohon pisang yang saya tanam Waktu zaman SMP Nah bagi anak-anak kita ini Kita ajarkan untuk menanam pohon Sehingga nanti ketika dia dewasa Ada kenangan dengan pohon tersebut Dan pohon tersebut menghubungkan Kita orang tua dengan anak-anak kita nanti Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton